Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar cara kerja LDR atau yang sering disebut dengan sensor cahaya. Simak terus videonya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas resistor dengan nilai hambatan tetap. Untuk kali ini, kita akan belajar jenis lain yang masih termasuk jenis dari resistor, yaitu LDR. Prinsip kerja LDR Pada pembahasan kali ini, kita akan bagi menjadi empat, yaitu pengertian dari LDR, fungsi LDR, cara mengukur LDR, serta rangkaian sederhana dari LDR. Pengertian LDR LDR merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. Perbedaan dengan resistor biasa, suatu misal, Resistor 10 kOhm Ia selamanya akan memiliki nilai resistansi sebesar 10 kOhm. Berbeda dengan LDR Berbeda dengan LDR Bahwa nilai resistansi dari LDR ini sangat tergantung kepada intensitas cahaya. Semakin banyak cahaya yang diterima pada saat dalam kondisi banyak cahaya atau terang, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR atau kondisi gelap, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar. Pada umumnya akan menjadi 200 kOhm. Hal inilah komponen elektronika ini dimanfaatkan sebagai sensor cahaya atau peka cahaya. Pada rangkaian elektronika, LDR disimbulkan sebagai berikut. Ada dua bagian penting dari LDR. Pada bagian atas, perbentuk bulat merupakan bagian penerima cahaya pada LDR. Sedangkan pada bagian bawahnya terdapat dua terminal sebagai penghubung pada rangkaian. Kedua terminal ini tidak memiliki polarisasi, sehingga pemasangan pada rangkaian boleh bolak-balik atau terbalik. Fungsi LDR LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika. Seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya, yang jika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on. Dan sebaliknya, jika sensor dalam kondisi minus cahaya atau gelap, maka aliran listrik akan terhambat. LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerangan jalan otomatis, lampu kamar tidur, alarm, rangkaian anti-maling, dan masih banyak lagi lainnya. Cara mengukur LDR Mengukur LDR dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi terang dan kondisi gelap. Kondisi terang Kita gunakan avometer dan arahkan pada satuan ohm dengan nilai maksimal 2K pada avometer. Berilah cahaya pada kepala LDR. Perhatikan nilai hambatan pada kondisi terang adalah sekitar 483 ohm. Kondisi gelap Rubah satuan hambatan pada avometer menjadi maksimal 2M ohm. Tutup bagian kepala LDR sebagai bentuk kondisi gelap yang diterima oleh LDR. Perhatikan nilai hambatan pada kondisi gelap adalah sekitar 371 K ohm. Untuk lebih memahami cara kerja dari LDR, kita perhatikan rangkaian sederhana berikut ini. Rangkaian pertama adalah adanya cahaya LED akan menyala. Rangkaian ini terdiri dari power supply 5V, resistor 10k ohm dan 330 ohm, LDR, LED dan transistor BC547. Untuk mempelajari cara kerja transistor DC547, bisa dilihat di pojok kanan atas video ini. Buatlah rangkaian sederhana ini pada papan rangkaian. Jika pada kepala LDR, kita berikan cahaya melalui senter, maka LED yang merah akan menyala. Begitu juga sebaliknya, jika senter kita matikan, maka LED akan mati. Pada rangkaian kedua ini, posisi LDR kita tukar dengan resistor 10k. Pada rangkaian kedua, yaitu jika ada cahaya, LED akan mati. Pada rangkaian kedua ini, posisi LDR kita tukar dengan resistor 10k. Dan untuk resistor 10k, kita tambah dua buah resistor lagi, sehingga menjadi 30k. Di saat tidak ada cahaya, lampu LED warna merah akan menyala. Begitu juga sebaliknya, jika ada cahaya yang dari senter diarahkan kepada LDR, maka LED akan mati. Hal ini berkebalikan dengan rangkaian yang pertama. Ini merupakan rangkaian yang sangat sederhana untuk mengetahui cara kerja dari LDR. Jika sumber cahaya yang diterima LDR berasal dari pencahayaan yang stabil, misal sumber cahaya berasal dari senter, laser, rangkaian ini masih efektif. Namun, jika cahaya yang diterima LDR berasal dari sumber cahaya yang tidak stabil, maka rangkaian ini menjadi tidak efektif. Misalkan, sumber cahaya matahari. Yang ada kalanya, pencahayaannya tidak sama meskipun saat jam yang sama pada hari yang berbeda. Karena dipengaruhi oleh cuaca, seperti mendung, hujan, dan lain-lain. Untuk itu, Pada video berikutnya, kita akan bahas rangkaian sensor cahaya atau LDR yang lebih komplek. Untuk itu, silakan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Like, share ke teman Anda untuk berbagi informasi. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalam.